Assalamualaikum batur, kali ini saya berada di sawah bos dan ini anginnya kencang sekali habis hujan bos bagus sekali untuk proses pelatihan suar untuk burung keke babi saya langsung saja ke proses pelatihannya bos, let's go ini dia bos, burung keke babinya saya akan lepaskan ini rintik hujan plus angin bos, gimana reaksi burung keke babinya apakah akan hilang atau gimana bos, kita lepaskan langsung ini hujan bos 1, 2, lepas itu dia bos, sambil hujan hujan biar sayapnya kuat yuk terbang itu dia, mulai terbang tinggi bos, mantap ini angin kencang itu bos, angin kencang semakin jauh bos, jauh sekali itu bos mantap ini bos, angin kencang pas hujan akan memperkuat sayapnya ini bos dia suka sekali bos, terbangnya semakin jauh dia semakin jauh dia bos mantap ini bos saya suka ini proses pelatihan ini akan memperkuat otot sayapnya sehingga nanti sehingga nanti jika umurnya sudah cukup maka akan cepat untuk soar tinggi bos kencang sekali dia bos angin kencang dimana dia saya tidak tahu bos dimana dia oh ini dia aduh aduh angin kencang membuatnya semakin jauh ditambah hujan ini bos mantap ini proses pelatihannya dia seneng sekali ini bos pertama kali tadi dia hampir mau mencolok ke kita tapi karena angin kencang nah dia dibawa jauh itu bos suaranya angin kencang pasti itu yang membuatnya manuver manuver terus bos yuk tetap kita tahan seperti ini agar sayapnya itu makin mantap bos jika proses pelatihan sayap sudah mulai mantap akan dilakukan proses pelatihan diving bos karena proses pelatihan diving itu hanya bisa dilakukan jika burung keke babinya itu suar tinggi wih wih manuver bos manuver nah jika sudah bisa diving nanti bisa diving back to glove wih kita usir terus bos dulu belum mungkin ini sayapnya sudah basah kelihatan itu bos sayapnya sudah basah ini wah burungnya mandi ini bos mandi hujan besanginya kencang mantap ini nanti berhenti belum bos saya pusing ini bos usir dulu belum ini pasti berat sayapnya ini karena basah wih men telok juga ini bos itu lihat sayapnya basah saya akan menjelaskan terlebih dahulu nanti jika proses divingnya sudah mantap maka bisa dilatih diving back to glove kemudian diving air attack atau shadow luring dan pelatihan pelatihan seterusnya coba kita lepas sekali lagi apakah dia itu sanggup atau tidak 1 2 3 jennya makin tinggi bos ditambah angin wih terbang wuh angin kencang di mencrok lagi berarti sudah 3 sanggup ini bos itu ada pesawat bos mau landing jadi itu dia untuk video kali ini proses pelatihan burung keke babi di angin kencang pas hujan bos agar memperkuat otot sayapnya agar bisa cepat soaring bos semoga bermanfaat assalamualaikum wr. wb wb bermanfaat wb wb